Hai gengs, perkenalkan nama saya Verlin, selamat datang di channel Verlin House, channel horor pilihan anda. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai, nih, mengapa kita tidak boleh bercermin pada saat malam hari, khususnya pada saat tengah malam tuh, kenapa kita tidak boleh bercermin sambil sisiran gitu, sambil nyisirin rambut gitu loh. Bagi kalian yang belum tau jawabannya, itu pas banget, karena disini bakal gue jelasin kenapa gak boleh nyisirin rambut pada malam hari, gak boleh bercermin pada malam hari gitu. Jadi sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini bro, jadi biar mensupport saya, biar selalu semangat bikin konten horor. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya, let's go! Kalian pernah gak sih dimarahin orang tua kalian gitu, atau bibi kalian, atau paman kalian, kakak kalian, atau siapapun itulah, atau bahkan nenek kalian gitu, pada saat kalian ngaca atau bercermin pada malam hari. Kalau gue sendiri, dulu gue pernah tuh, pada waktu masih kecil, gue itu pernah dimarahin nenek gue karena ngaca pada jam 11 malam. Dan gue yang waktu itu gak tau apa-apa gitu, bertanya lah kepada nenek gue, Nek, kenapa kok gak boleh ngaca pas malam hari gitu? Dan beliau itu cuma ngejawab kayak, gak boleh, itu Pak Mali gitu. Nah pada saat itu, gue itu gak tau apa itu Pak Mali gitu kan, jadi kayak, gak boleh, yaudah gak boleh gitu. Gue waktu itu pernah takut-takutin, dan sampai sekarang gue agak ngeri juga, apalagi barusan ada video yang memperlihatkan ada hantunya gitu di dalam cermin, yang membuat gue agak, waduh, kadang kalau cermin pas pagi itu aja ngeri cuy, apalagi ini gue buat konten juga depannya udah cermin tuh. Tapi aman-aman aja sih, padahal ini udah malam juga sih. Jadi kan zaman dulu itu, waktu gue kecil, itu kan gue itu belum mainan handphone ya, jadi kayak, belum kepikiran lah untuk mencari di Google gitu, kenapa gak boleh bercermin pada malam hari gitu kan. Nah beda banget dengan sekarang, jadi kalau semisal zaman sekarang itu apa-apa bisa dicari di Google gitu. Misal dibilangin, jangan ini gitu, langsung bisa dicari, kenapa kok gak boleh gini gitu kan. Jadi barusan gue udah cari, kenapa kok gak boleh bercermin pada malam hari, itu karena, ya nih, kalian bisa lihat juga, kalian bisa baca juga ya. Jadi ternyata, bercermin pada malam hari itu, dipercaya orang yang bercermin pada malam hari, itu akan menemui atau melihat pantulan sosok yang bukan dirinya. Jadi, mitos mengatakan bahwa orang yang berada di dalam cermin tersebut adalah makhluk halus yang menyerupai wajah seorang itu. Wajah seorang yang lagi bercermin itu. Nah gitu, simpelnya gitu, kenapa gak boleh bercermin pada malam hari? Karena, kalau semisal kalian bercermin pada malam hari, lebih tepatnya pada tengah malam gitu, jam 12 malam, jam 1, itu nanti kalian bakal melihat kayak sosok hantu gitu di cermin itu, yang menyerupai wajah kalian gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, serem juga ya cuy, tapi apakah benar semua itu gitu? Gue ada video yang memperlihatkan sosok hantu di dalam cermin, yang mungkin membuat kalian itu bakal percaya gitu. Oke, coba kalian perhatikan video ini. Mungkin video barusan itu entah asli atau palsu, tapi memang benar-benar mengerikan gitu cuy, benar-benar membuat merinding gitu. Karena gue yang udah beberapa kali nonton video horor, dan gue ceritain ini gitu, dan gue liat video itu, itu bikin gue itu kayak, aduh, apalagi kamar gue, kalau misal gue tidur itu langsung menghadapi cermin yang dimana ngeri banget gitu. Mungkin, ini kan ada green screen, mungkin nanti bakalan gue tutup biar gak kelihatan cerminnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sama kayak gue? Jadi, taflut bercermin pada malam hari? Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar.